Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN pada tahun 2022 dilakukan di bulan Mei dan Agustus. BIAN sendiri merupakan upaya dalam pemberian imunisasi yang dilaksanakan secara terintegrasi atau menyeluruh yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan imunisasi campak rubella tambahan dan imunisasi kejar. Lalu mengapa perlu dilakukan bulan imunisasi anak nasional? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap selama pandemi COVID-19. Akibatnya banyak anak yang terkena penyakit dipteri, batuk rejan, tetanus, tuberkulosis, hingga campak dan rubella. Campak dan rubella sendiri merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus. Campak dan rubella bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang ditimbulkan seperti radang paru, diare, penurunan daya tahan tubuh, hingga radang otak. Gejala campak yang sering ditimbulkan berupa demam yang diikuti dengan batuk, mata merah, mulut bagian pipi keluar bercak seperti saat saryawan, hingga munculnya bercak atau ruang merah mulai dari muka hingga ke seluruh tubuh. Sedangkan rubella biasanya mempunyai gejala berupa demam ringan, nyari otot, sendi, pembesaran kelenjar getah bening, hingga muncul ruang yang akan hilang dalam 2-3 hari. Tak hanya menyerang anak-anak, namun rubella juga bisa menyerang ibu hamil dan bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikandung. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan melalui vaksin MR. Untuk anak-anak, vaksin MR diberikan ketika anak usia 9 dan 18 bulan saat imunisasi. Dengan adanya bulan imunisasi anak nasional, upaya dalam mempercepat mengurangi campak dan rubella bisa dilakukan. Untuk itu jangan lupa untuk bawa si kecil ke posyandu atau pelayanan kesehatan terdekat agar anak bisa mendapat imunisasi lengkap dan terhindar dari penyakit berbahaya. Terima kasih telah menonton!